Casanova adalah jelukan bagi laki-laki yang ahli, meluluhkan hati wanita, dan suka berganti-ganti pasangan. Sebenarnya, Casanova sendiri merupakan nama dari seorang pria Italia yang terkenal karena petualangan seksnya. Ia merupakan seorang payboy terkenal pada zamannya. Dia mengaku bahwa perilaku tersebut karena olah ibunya yang seorang artis dan juga berganti-ganti pasangan. Dalam biografinya, dia menuliskan bahwa ibunya, Zaneta Casanova, meninggalkan putra pertamanya, Giacomo Casanova. Ketika usia Casanova menginjak remaja, ia dijuluki sebagai penakluk hati wanita. Bagaimana cerita dari Casanova? Yuk kita masuk ke videonya. Casanova atau yang memiliki nama lengkap Giacomo Girolamo Casanova lahir pada tanggal 2 April 1725 di Vanessa, Italia. Ia merupakan anak dari pasangan Zaneta Farusi dan Gaetano Giuseppe Casanova, yang merupakan seorang artis panggung. Saat itu, Vanessa merupakan kota yang menjadi pusat kejahatan, judi, penghibur, dan karnaval. Ibunya berpergian ke berbagai tempat di Eropa dan memiliki kekasih mulai dari Vanessa hingga ke London. Sejak kecil, Casanova tinggal dan dibesarkan oleh neneknya, yang merupakan pengemis gipsi. Casanova adalah pria tampan dari perpaduan antara ibu dan ayahnya. Pada usia 9 tahun, ia dikirim ke Padua, Italia, untuk mendapatkan pendidikan yang lebih baik. Di sana, Casanova tinggal bersama pendeta sekolahnya, yang bernama Antonio Maria Gozzi. Maria Gozzi memperkenalkan adik perempuannya yang bernama Bettina kepada Casanova. Saat itulah, Casanova menyadari kemampuannya yang bisa membolak-balikan hati wanita. Dan dimulai pada saat itulah ketertarikan Casanova muda kepada wanita. Casanova masuk Universitas Padua pada tahun 1737 di usia 12 tahun. Dan ia menyelesaikan pendidikannya pada usia 17 tahun sebagai sarjana hukum. Selain itu, ia juga mempelajari ilmu kimia, filsafat, matematika, dan kedokteran. Namun, pada saat itu juga, ketertarikannya untuk bermain judi semakin mendalam. Sekembalinya Casanova ke Vanessa, ia menjadi bagian dari gereja. Dia menjalani pendidikan pendeta di bawah asuhan senator, Alvise Gasparo Malipiero. Di sana, ia bertemu kakak beradik, yaitu Nateta dan Marfa Savorogan. Pada suatu malam, Casanova bersama dua gadis itu minum anggur hingga membuat mereka mabuk. Sehingga, berakhir di atas ranjang. Dan di saat itulah, Casanova kehilangan keperjakaannya. Casanova juga berusaha menarik perhatian kekasih Malipiero. Guru yang mengasuhnya untuk menjadi pendeta. Namun, hubungan itu akhirnya diketahui, dan Casanova akhirnya diusir dari gereja. Setelah keluar dari gereja, Casanova sempat menjalani beberapa pekerjaan. Yakni salah satunya adalah sebagai tentara. Namun, itu tak berlangsung lama. Dan akhirnya, dia menjadi pengangguran. Kehidupannya berubah setelah ia menyelamatkan seorang bangsawan yang terkena struk, yaitu Matteo Giovanni Bargadin. Selama tiga tahun, Casanova mendapat perlindungan dari bangsawan dan menjalani kehidupan yang bergelimang harta. Pada saat itu, ia bergaul dengan aparat hukum di Vandesia. Kelihayanya bergaul dengan orang-orang yang berstatus sosial tinggi saat itu, membuatnya juga memiliki status sosial yang tinggi. Hal ini juga lah yang dimanfaatkan Casanova untuk menarik perhatian para wanita di sana. Insting alaminya untuk menaklukkan hati para wanita sesuka hati, membuatnya dikenal sebagai petualang cinta. Tidak sedikit wanita di Vandesia pada saat itu yang telah menjadi korban rayuannya. Mulai dari wanita bangsawan hingga pembantu rumah tangga pun pernah menjadi korban rayuan dari sang petualang cinta itu. Baginya, wanita hanyalah pemuas nafsu birahinya yang liar itu. Kebiasaan buruk Casanova yang suka membawa wanita berganti-ganti ke lingkungan bangsawan membuat bergadin marah. Setelah melakukan tindakan cabul yang kesekian kalinya, akhirnya bergadin muak dan mengusir Casanova dari Vandesia. Setelah itu, ia kemudian mengembara ke Eropa. Dia sempat menginjakan kaki di Paris, Praha, Wina, Madrid, hingga di Moskow. Casanova terus berjudi dan melakukan petualangan cintanya. Ia juga menekuni Kabbalah, Freemasonry, dan Astrologi. Pada tahun 1753, Casanova kembali ke Vandesia. Di kota kelahirannya itu, dia kembali menjalin hubungan dengan banyak wanita. Dan untuk kedua kalinya, Casanova membuat otoritas Vandesia kesal. Karena ia ketahuan menjalin hubungan intim dengan dua biarawati. Pada umur 30 tahun, kelompok katolik ortodoks Vandesia memutuskan untuk menangkap Casanova pada tahun 1755. Atas tuduhan penistaan agama dan gaya hidup hedonisme. Lalu, ia dimasukkan ke dalam penjara ternama di Vandesia. Yang terletak di Menara Kastil Doge. Penjara itu merupakan penjara bagi para kriminal kelas Kakap. Yang dosanya dianggap besar oleh kelompok gereja katolik ortodoks Vandesia. Casanova yang merasa hasrat hidupnya dihalang-halangi pun, mencoba untuk melarikan diri. Sebelum masa tahanannya selesai, ia berhasil kabur. Dilansir sosok.id dari All That Interesting. Dengan cara menggali tanah selama berhari-hari, ia berhasil kabur pada tahun 1756. Ia meninggalkan catatan di selnya yang bertuliskan, Karena kalian semua tidak meminta izin saya untuk menjeblaskan saya ke penjara, maka saya tidak meminta izin anda untuk keluar. Casanova melarikan diri ke Perancis. Dengan kecerdikannya, ia menyamar sebagai pesulap gadungan yang berpindah-pindah untuk mencari korban rayuannya di setiap tempat barunya. Setiap hutang dan petualangannya yang terungkap, ia akan pindah. Mulai dari Perancis, lalu ia ke Belanda, Inggris, Belgia, Rusia, dan Spanyol. Casanova dikenal sebagai seorang yang narsis, dan juga egois karena selalu ingin menang sendiri. Casanova diketahui telah menulis buku autobiografi tentang perjalanan cintanya berjudul La Historia de Mafia, yang berarti Kisah Hidupku, sebanyak 12 jilid. Ia menulis bagaimana dia merayu dan meniduri 132 wanita dan 2 orang biarawati. Di sana, ia menuliskan bahwa dalam urusan cinta, dia tak pernah memandang umur atau seterata kaum wanita tersebut. Ia bahkan mengaku bahwa ia menyukai hubungan badan dengan anak-anak di bawah umur. Casanova dikabarkan tidak pernah menikah, namun ia memiliki beberapa anak hasil hubungan gelap yang dilakukannya di mana-mana. Salah satunya adalah Leonilda Castelli, yang merupakan anak dari hubungan gelapnya dengan Donna Lucrezia Castelli, seorang wanita Neopolitan yang dirayu Casanova selama perjalanan kereta yang panjang dari kampung halamannya ke Roma pada tahun 1744. Seperti yang dijelaskan oleh Judith Summers dalam Casanova's Woman. Leonilda bahkan sampai hamil anak dari Casanova yang merupakan ayahnya. Casanova sempat bingung dan tak mengerti mengapa hal yang dilakukannya kepada anaknya itu dianggap sebagai pelecehan. Karena ia hanya menunjukkan kasih sayangnya. Ia juga menuliskan di bukunya, Saya tidak pernah bisa membayangkan bagaimana seorang ayah dapat dengan lembut mencintai putrinya yang menawan tanpa tidur dengannya setidaknya sekali. Seperti yang dikutip sosok.id dari All That Interesting. Casanova memang gila wanita. Ia pernah membeli keperawanan seorang gadis dari ibunya sendiri dan memukuli gadis itu karena tidak mau berhubungan seks. Dia juga membeli seorang budak seks di St. Petersburg yang berusia 13 tahun. Bahkan, saat usianya 50 tahun, tanpa merasa bersalah, ia juga menodai anak kecil yang berusia 9 tahun, seperti dikutip dari situs jurnal soreang.com. Karena hal itu, Casanova dijuluki sebagai pedofil flamboyan atau pencabul bocah. Di usia 50-an, Casanova telah kehilangan ketampanan dan uangnya. Ia menjalani hari tuanya sebagai seorang yang kesepian dan wiskin. Casanova meninggal pada tanggal 4 Juni tahun 1798 akibat sakit. Namun, makamnya tidak pernah ditemukan hingga saat ini. Begitulah cerita singkat dari kehidupan seorang Casanova yang berpetualang cinta semasa hidupnya dan di akhir hayatnya dia merasakan kesepian dan kemiskinan. Sekian video kali ini. Jangan lupa like dan komen untuk saran-saran video selanjutnya, serta subscribe dan aktifkan tombol loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari kami. Terima kasih sudah menonton.